Jarang masuk, lebih milih ngajar di SMP swasta. Mungkin niat dari kepala sekolahnya ingin memberikan teguran. Calranya mungkin juga salah. Nah jadi kepala sekolahnya juga sudah kita berikan teguran, sudah dibayarkan. Tapi jangan karena viral, merasa paling benar. Tidak. Gurunya juga saya minta diperiksa. Kalau memang disiplin berat, harus hukuman berat juga. Karena ini dia meninggalkan tugasnya di SMP itu. Jadi harus semuanya memahami kejadian ini dengan sepenuhnya, sebaik-baiknya. Bukan karena viral, dia yang benar. Tapi dasar dari kepala sekolah itu memberikan hukuman. Walaupun caranya salah, ini sudah kami tegur juga.